Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di AFamily Channel kali ini kami sedang melewati MRT mau kemana kita? MRT lebat lulus kita akan mencoba memutar ke daerah tol ya, tol serpung cinire nah ini banyak yang bertanya-tanya tentang serpung cinire karena kalau menggunakan aplikasi itu sebagian sudah diarahkan langsung masuk keluar tol cinire apakah tol cinire sudah dibuka? kita akan sama-sama melihat langsung kira-kira tol serpung cinire itu ada berapa eksi tol dan apa saja dan berapa tarifnya ya kita akan sama-sama lihat ini kita masih di MRT ya MRT lebat lulus stasiun besar MRT lebat lulus seperti inilah kondisinya situasinya tujuan kita ini ke tol serpung ya tapi kita masuk dulu disini nih tol apa namanya? jor ya disini masuk ke ulu jami ulu jami cinire eh ulu jami serpung masuknya dari sini nih sekarang pukul 9.30 kita lihat bagaimana harus kita santai ya kita perjalanan santai kita coba kecepatan kita tahan di 60 sampai 80 kalau kondisi sekarang masih 40 km per jam kita coba di 60 ya ini adalah tol pertama ya ini masuk di Jakarta serpung ya masuk dari mana pasar eh murambutan ya dari kampung murambutan nah bayarnya sekali ya segini-gini juga nih kita masuk disini bayarnya segini juga sama gitu sekarang tuh karena bukan berdasar pintu tol ya jaraknya kalau dulu masuk tol sini beda harganya gitu kalau sekarang sama 16 ribu juga sampai ujung ya iya pokoknya masuk dari Ciput apa masuk dari Fatmawati dari Ragunan dari Tanjung Barat dari Rambutan Pasarbo gitu sama aja jadi harus apa namanya harus bayarnya 16 ribu itulah kondisi sekarang kita 2 kg lagi anak usir pintar rempok ini kalau dari pak bulus exit tol yang pertama kita kita temui adalah rempok ya pintar rempok jadi exit tol pertama yang kita temukan kondisi pagi hari ini hari Sabtu terlihat ramai lancar ya jam 9.30 ya ini adalah exit tol pertama kondisi jalan jelek masih banyak lubang tanah pusir bintaro rempok ya disini tanah pusir bintaro rempok ini tol pertama ya ya tol pertama kami dari lempok bulus sekali lagi itu adalah jika berangkat dari lempok bulus nah ini kondisi jalanannya bisa dilihat ya masih banyak lubang sama seperti kita kalau ke arah Bogor ya tol jar arah Bogor pun sama jalanannya masih banyak lubang disini pun begitu ternyata sampai sampai sini masih banyak lubang nah ini aja udah menyingkir ya kita keluar di depan ini gak jauh dari sini kita ke Serepong ya bisa dilihat jalanannya waduh ya ini dia kita keluar disini nih kondok arah ini Serepong kita keluar disini untuk karen Serepong ya buat sebat keluarga semua yang belum tahu ya kalau Serepong Serepong ini nanti akan memudahkan banyak untuk traveler baik untuk traveler dari Jakarta ataupun dari Depok dari Bogor dan sekitarnya dari Tangerang juga ini memudahkan antara satu sama lain untuk saling mengunjungi wisata-wisata yang ada di sekitar Serepong sampai dengan Cineri ataupun sebaliknya ya untuk yang mau tahu nanti disimak saja jangan lupa subscribe channel ini nanti kami akan coba sajikan beberapa rekomendasi wisata yang ada di Serepong dan juga ada di Cineri jadi Cineri ini kalau misalkan keluar di Depok itu di sekitar situ ada apa saja wisatanya yang memang mungkin nanti akan dimudahkan dengan adanya Tau Serepong Cineri Jalan ini kondisi jalan lebih bagus jalanannya enggak enggak banyak lubang seperti yang di tol Jor ya kondisinya sih cenderung lebih aman-aman aja enggak enggak ketemu lubang ini setelah pertama setelah keluar tadi kita ke arah Serepong balik lagi pondok aren ya pondok aren Bintaru ini untuk yang mau ke pondok aren Bintaru ambil jalur paling kiri nah sedangkan kita ini karena kita mau ke Serepong ya ini kita masuk ke tol Serepong Cineri kita ambil jalur ini ya untuk tarif tol di sini ada pegerangan ada yang mau masuk merebutan masuk tol ting-ting ting-ting ada pintu tol banyak ada pintunya banyak masih aja ya berapa ini 7.000 7.000 7.000 pintu tol Serepong pintu tol Serepong 7.000 kondisi yang Bintaru mirip kayak Ciawi kecil jadi harus hati-hati harus fokus paling kiri kalau kita kayak dari tol Barnang Siang mau ke puncak ambil paling kanan hati-hati hati-hati jangan sampai mau kebintaran ambilnya di tengah atau mau ke Serepong ambilnya di kiri gitu kan nanti bablas sekarang kita menuju Ciniere Ciawi kunciran ini dari Ciawinya nggak tahu Ciawi mana nih banyak banget yang jelas kayaknya bukan Ciawi bokor ya kan soalnya masih lanjut kunciran ya kunciran kilometer 7 pas kilometer 7 dari seara kayaknya lengkap sih disini sepertinya lengkap seara yang buat yang lelah mungkin bisa singgah disini ada ATM ada banyak ada lengkap lengkap untuk belanja untuk sholat lengkap masjidnya lengkap makannya lengkap masjidnya juga lebih gede masjidnya bagus kalau lihat disini ya sekarang kita ke arah nih kunciran kunciran Serepong Soekarno-Hatta kita nggak ketemu Exitol ya langsung ya ini pintu tol ya Exitol ketiga iya kalau ke kanan Serepong BSD Siti Tangerang yang mau ke Ikea yang mau ke Setral Park sekarang kita menuju nih Cineri yang baru ini telepong tol Serepong Cineri ini 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 serpong gerbang tol Serepong pamulang nanti masuk tol Jagorawi tapi masih dicoret iya belum tersambung makanya ini yang banyak yang bertanya-tanya gitu kan apakah tersambung ini tol Serepong 5 berapa nih tarif tolnya tuh kalau disininya belum belum ada belum terpampang atau cek doang mungkin masih gratis iya masih gratis ya masih gratis atau cuman cek saldo gak tahu mungkin kedepannya seperti apa ya cek saldo ini masih cek saldo ini kondisi tol baru ini ada yang informasi di kolom komentar kenapa jalanannya gini ternyata menurut dia selama tolnya belum banyak digunakan memang masih seperti ini nanti pada saat perawatan yang keberapa baru di aspal terima kasih informasinya masih tembokan masih coran sebagian ini kondisi jalan yang baru harus hati-hati ini dia kondisinya dia masih putih sama seperti di tol desari jadi nanti ini dia akan berubah yang berubah pada saat nanti perawatan-perawatan yang keberapanya ini marka-marka juga masih ditempelin pinggir-pinggir lampu-lampu sudah terpasang lagi perawatan tanaman ini ya tanaman pinggiran ya tetap di tol ini ada tanam apa menanam pohon agar kondisinya segar kalau tidak ada seperti ini yang lebih sejuk kalau tidak ada gresang pantulan cahaya juga tidak terlalu silau jalan serpung seksi satu jadi ini baru seksi satu adalah exit di pamulang banyak yang kesalahan gara-gara aplikasi sudah memunculkan keluar tol di cinere padahal itu masih dalam tahap konstruksi ya ya berarti mungkin keluar pamulang terus jalan biasa sampai cinere jadi belum bisa lanjut lagi ke cinere via tol full belum bisa ini kelihatan nih akhir jalan jalan tol jadi sepertinya masih sudah ada pembangunan jadi ada tanda seperti ini biar orang-orang tidak maksa jalan terus mungkin kayak dulu tol Cijago ya masih ada sebelum masih sebelum dibuka yang yang margonda itu masih dulu cuma keluar 3 salam untuk kejuanda gitu kan itu betul nah ini kayaknya sebelah kanan ya kanan yang kecinir sekarang masih ditutup karena belum maksimal pembangunan masih on progress sepertinya lihat ya disini tuh Depok Tol Jagorawi wih cakep bener deh nanti ke Depok Tol Jagorawi makin dekat ya iya jadi kalau yang dari Lebak Bulus mungkin gak usah ke Pasar Repo jadi tinggal balik ke apa namanya Tol Serpong iya bener bener muncul juga di Jagorawi cakep cakep jadi makin dekat mengurai ya iya mengurai orang-orang yang mau ke Cijago mau ke Jagorawi juga mau ke Bogor jadi apa namanya Pasar Repo betul untuk yang ke Pekasi Bandung ini gerbang Tolpamulang kenapa ini enggak lama saudara-saudara oke kelihatannya udah banyak juga yang ini ya yang sudah biasa pakai kayaknya udah agak rame nah lihat di depan silahkan lihat di depan ini dia berapa kan biayanya kayaknya nol ya masih nol iya nol silahkan welcome to the road ini adalah nol rupiah ini yang pernah Papa Fajar cuplik sebelumnya setelah 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 kelancaran yang ada di tol kemudian kita dihadapkan dengan antrian lampu merah lampu merah yang biasanya kita sering lewat jalan trotoar nya ya jalan biasa yang belum nonton silahkan klik di link di atas mengambilnya dari sisi kita dari jalan ciputat kita lihat kesininya kita lihat berapa lama menunggu lampu merah yang baru tahu ini kita tadi jam 9.30 sekarang pukul 9.49 19 menit itu sudah yang ke kanan untuk ke pamulang jadi jangan salah ambil arah kalau dari yang keluar dari pintu toh untuk ke pamulang ke sebelah kanan yang ciputat sebelah kiri jadi bisa langsung diposisikan karena kalau ke kiri kayaknya masih langsung bisa langsung gak sih ke kiri bisa langsung ya ke kiri ke cara ciputat bisa langsung tapi kalau ke kanan pamulang ada lampu merah betul jadi untuk sebagai informasi saja disini pihak jasa marga pihak pengembang tol dan juga pemerintah tanggerang selatan ini sedang berusaha untuk bagaimana supaya pemecahan memencahkan pelancaran memencahkan masalah seperti apa apakah ke depan mau pengaturan rekayasa lalu lintas atau seperti apa saya juga kurang paham tapi sampai saat ini yang saya dapatkan dari berita-berita itu pihak-pihak terkait sedang mencari solusinya mencari solusi yang terbaik ya kepadatannya seperti ini kurang lebih macetnya seperti ini mirip kayak yang disawangan ya ini hari biasa ya jadi bukan hari kerja kalau hari kerja lebih mantap dan bukan hari libur panjang juga betul ini kondisinya gini panjang lumayan berapa meter dari pintu mungkin 10 menit lagi tadi kita udah nyampe pintu udah ke ini udah ketutup oke sekian dulu untuk edisi kali ini kita coba serpong cinere dari arah kita tadi ulu jami ya ulu jami terus masuk ke sana terima kasih banyak sudah menonton FMD channel jangan lupa subscribe like dan juga komennya bagi yang tahu informasi-informasi terbaru juga ya betul sekali lagi kami juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman atau sobat keluarga semua yang sudah berkenan betul menuliskan komentarnya memberikan informasi-informasi terkait tol-tol ini betul karena emang ini kaitannya juga dengan wisata-wisata yang ada di cinere dan juga ada di serpong tunggu informasi berikutnya yaitu wisata yang ada di cinere assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah